bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku sebanyak dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik saat ini saya akan menyampaikan informasi di hadapan sahabat raya Indonesia yang mengenal saya ya khususnya komunitas peta di Indonesia dan luar negeri termasuk subscriber saya dan follower saya di youtube maupun di tiktok nah pada saat ini ya 2023 saya ya saya apa ingin maju menjadi anggota dewan ya anggota dewan di bacalek di kabupaten ya mulai tingkat kabupaten dulu yaitu DPRD tingkat 2 di daerah Bekasi nah ada pun beberapa alasan ya ada beberapa alasan kenapa saya maju calek nah sebelumnya simak dulu video ini kawan ini video saya waktu marah-marah di godun DPR nah ini dia kan simak dulu kawan 1 menit dulu 1 menit aja siap 1 menit aja saya ngomong tapi ada yang 1 menit saja 1 menit ya saya 1 menit ya nanti baru setelah itu dari GMB biar saya 1 menit dulu baru GMB izin pak ya tolong kalau ada aksi begini wakil rakyat ke depan bukan di ruang operasi seperti ini saya perkenalkan dulu saya mayor punawa memang saleh pensiun dini dari militer karena sakit hati kepada penjajah di negeri ini jadi saya minta tolong partai politik yang ada kadernya disini kalau ada rakyat demo disana jangan pasang polisi jangan benturkan kami dengan polisi kami rakyatmu kalian itu kalau mau coblos menemis ke rakyat tapi rakyat mau kesini kalian batas dengan polisi apa itu saya marah itu itu yang pertama yang kedua hari ini presiden kemarin udah ngomong ya pak masul MD bahwa presiden republik indonesia tolak RUHP jadi kalau DPR masih ngotot berarti banyak komunis di lembaga ini berarti revolusi rakyat akan terbentuk revolusi akan terbentuk ini saat itu jangan pendengar dan rakyat duduk disini kalian semua digajulkan rakyat masa cuma mau ketemu diwatasi 30 menit apa itu ini saja mohon maaf jika saya marah terima kasih itu tadi kawan ya yang pertama salah satu alasan saya maju caleg ada diantara yang saya ucapkan di video itu kawan kita susah memang ya kita susah mau memperbaiki negeri ini sebagai rakyat jika yang duduk di parlimen saja susah ditemui lah rakyatnya nah saya berpikir kenapa saya tidak mencoba untuk daftar menjadi anggota Dewan mulai dari tingkat 2 saja kabupaten ya kan dan saya ingin merasakan seperti apa apakah memang setelah menjadi anggota Dewan itu susah ditemui kita akan lihat tapi kalau sudah mau dekat-dekat pencoblosan oh malah keluar semua itu barang-barang keluar semua itu barang-barang nah ini contoh yang saya lihat di sana ya di Jakarta seharusnya itu kalau ada masyarakat demo anggota Dewan itu tidak perlu itu pasang polisi apa tidak perlu undang mereka kalau bisa datangin mereka dan ingat sebelum demo terjadi itu biasanya ada perwakilan-perwakilan yang berusaha audiensi yang berusaha audiensi dengan anggota Dewan karena audiensi ini mungkin anggota Dewannya susah ditemui dan sebabnya muncullah demo maka saya jadi penasaran nah saya memutuskan untuk Mbak Haji menjadi caleg nah partai yang yang sangat terbuka saat ini yang saya tahu adalah demokrat demokrat nah muncul lagi permasalahan ada yang nanya Pak MPS kompanye yang nyuruh maju ini maju aja MPS maju caleg maju Dewan maju lah saya kan tapi ada juga yang perlu tahu ke S kalau maju caleg itu wanya harus miliaran dia bilang oh gitu yang itu apa ya itu masyarakat sebagian besar rata-rata kalau tidak dikasih duit dia tidak coblos bandes MPS oh gitu saya ingatkan saudara aku yang memang harus butuh duit per lima tahunan ya karena terus terang saya maju caleg ini tidak ada duit tidak ada uang saya hanya punya komunitas yang berharap saya ini menjadi apa masuk dalam pemerintahan komunitas-komunitas saya ini di sendiri Indonesia termasuk yang ada di Cibitung termasuk yang ada di Cikaram Barat yang masuk Dapil saya ya kalau Jawa Barat ini kan banyak komunitas saya kalau yang ada sudah dalam komunitas saya ya mereka tidak meminta duit bahkan diantara mereka mensupo memberikan doa ya dan sebagainya nah namun masyarakat yang di luar komunitas saya ya memang ada beberapa yang kalau tidak dikasih duit dia tidak nyoblos dia tidak nyoblos kita nah saya hanya mengingatkan kawan kalian-kalian yang mau nyoblos kemarin itu entah capes-calapres entah pilkada punilu orang-orang yang orang-orang yang kalian nyoblos kemarin apakah itu juga bupati wali kota DPRD tingkat 2 DPRD tingkat 1 DPRD apakah setelah mereka duduk di parlemen apakah mereka suruh jadi anggota dewan apakah memperhatikan DAPI kalian eh apa wilayah kalian khususnya DAPI ini gak ya kalau ada anggota dewan seperti itu yang kalian sudah ambil uangnya pada saat penceblosan itu apa penceblosan 2019 kalian sudah terima uangnya kemudian anggota dewan ini duduk menjadi anggota dewan orang yang kalian coblos setelah jadi anggota dewan kemudian memperhatikan kembali DAPI wilayah kalian saya bilang itu lanjutkan berarti anggota dewan itu mantap ya sekali lagi jika anggota dewan yang kalian coblos tahun 2019 baik DPRD tingkat 2 tingkat 1 maupun DPRD ya mencoblos kalian coblos kemudian duduk setelah duduk terpilih kemudian mereka memperhatikan wilayah kalian lanjutkan coblos kembali namun jika ada anggota dewan baik DPRD tingkat 2 tingkat 1 maupun parlemen ya kalian coblos kalian terima duitnya pada saat penceblosan kemudian dia terpilih dan ternyata mereka korupsi ternyata mereka tidak memperhatikan wilayah kalian kalian jangan marah kepada oknum-oknum ini yang korupsi yang apa kalian jangan marah yang tidak aman jangan marah karena kalian sudah ambil DPRD tapi gitu kawan jadi singkat saya maju caleg Dapil Cibitun dan Cikaram Barat kalau di Cibitun Cikaram Barat adalah projilan anggota peta ya nah itu ya saya maju caleg dan saat ini juga saya sedang membangun relawan untuk DPRD dari Sabah sampai Merauke bahkan dan bahkan mungkin sampai luar negeri ya namanya Indonesia Cinta Anies Aie ya sudah tiga hari ini kita menumpulkan rekan-rekan yang mau gabung relawan ini dan sudah saya buatkan grupnya 36 provinsi dan sudah mulai saya isi-isi relawan ini akan bergerak ya sebagai relawan Indonesia Cinta Anies Indonesia Cinta Anies Aie nah kepada sahabatku yang sudah ada di grup-grup tunggu monitor ya setelah DPP saya sudah sudah mantap saya akan mengeluarkan SK SK untuk seluruh provinsi dan nanti provinsi juga keluarkan SK ke bawahnya ya kemudian KTA kita sudah KTA kita akan bersifat nasional dan saya sudah buat anunya ya saya sudah buat contoh-contoh kaos ke meja nanti kita akan lihat yang jelas namanya relawan ya tidak ada bantuan dari Pak Anies maupun Pak Aie ya ini judulnya Indonesia Cinta Anies Aie jadi saya tidak mau relawan kita ini minta uang ke Pak Anies maupun Pak Aie yang namanya relawan ya kita doakan kita berkorban jadi serahkan apa pengadaan pribadi masing-masing seperti yang saya lakukan waktu saya waktu Tunggu GNCP atau mendukung Pak Prabowo jadi dulu itu GNCP itu tidak minta uangnya Pak Prabowo satu rupiah pun ya kayak seperti Sumatera Selatan itu GNCP Sumatera Selatan habis 1,5 M internal mereka nah saya karena sudah keluar dari Pak Prabowo ya kan saya mau fokus untuk pemenangan Pilpres 2024 untuk mendukung Pak Anies nah harapan saya wakilnya adalah Pak Haye ya tapi apapun itu siapapun nanti bilang Pak Anies ya kita tetap support dan dukung nah karena saya lihat saat saya keluar dari Pak Prabowo ya hampir rata-rata ya relawan-relawan itu ya ikut sama saya untuk mendukung Pak Anies ya semua hampir sebagian besar korban saya geser ya ke Pak Anies selalu tunggu dulu saya buat atur dulu ya itu kawan ada yang bertanya kenapa pindah keluar dari Pak Prabowo saya bilang Pak Prabowo secara pribadi itu idola saya bapak saya abang saya nasionalis ya sangat luar biasa Pak Prabowo tapi saya mencari tempat di mana tempat itu saya dihargai bukan direndahkan dan bukan diremehkan bukan diukur ya saya pingin di tempat saya berada itu adalah tempat yang saya didengarkan apa unik-unik dan yang saya nah ya kan makinnya saya berada di sekali tempatnya Pak Anies karena saya merasa disini saya didengar di di apa tidak direndahkan tidak diremehkan ya kan kecuali saya sudah berusaha untuk membantu Pak Anies dan Pak Anies dan saya juga direndahkan dan diremehkan disini ya apa boleh buat saya orangnya adalah orangnya selalu berada di tempat yang nyaman ya kan begitu kawan saya kira kalian pun sama teman-teman kalian punya potensi tapi kalau kalian di misalnya kalian punya potensi kemudian kalian di suatu tempat direndahkan diremehkan tinggal ke tempat itu cari tempat yang potensi itu bisa berkembang itu nah saya melihat saat ini insyaallah saya bisa berkembang potensi saya disini nah kembang lagi masalah calik kawannya nah saya berada di partai demokrat ya kan saya berada di partai demokrat saya belum pernah masuk partai berbagian partai berbendara partai baru kali ini ya karena itu tadi ya kalau insyaallah saya jadi anggota dewan ada rakyat demo ada rakyat demo saya akan usulkan tidak perlu ada pengamanan polisi tapi ya anggota dewan apa maunya duduk itu paling mantap ini kalau saya anggota dewan tapi kalau kalian yang mau nyoblos karena hanya harapan mau amplop baru nyoblos saya ya tidak usah ya kan tidak usah karena takutnya saya korupsi ya kan takutnya saya korupsi nah kalau saya jadi anggota dewan nah kulihat itu anggaran-anggaran kalau ada anggaran-anggaran yang aneh-aneh eh kupiralkan kupiralkan kalau semua itu kometsos kalau ada anggaran yang jadi kalau ada anggaran-anggaran yang mau dimainkan tidak usah prosedur ya khususnya di komets saya kalau di tempat lain urusan dia lah ya jangan ada korupsi kawan korupsi kita gak om bersama nah ini buktinya ini ada videonya saya di demokrat ini ya ini dua tiga ini hari selesai selesai saya mendapatkan caleg lewat partai demokrat dan bagi sahabatku yang selama ini kenapa belum masuk parkol belum masuk parkol nah sekarang saya sudah putuskan saya berada di jajaran partai demokrat menjadi wadah partai demokrat khususnya DPC urusan bahaya di lokasi berat ya saya lahir secara politik di DPC ini selamat datang buat temannya bagi tetap pengmatan di baju sebagai tanda resmi anggota DPC Kampuan Demokrat Kampuan Demokrat Dekasi selamat datang sebagai pacar pacar mau di izin ya bang ya oke siap bismillah mas 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 keren padahal kan kero selamat selamat bergabung terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mari kita besarkan demokrat yang ada di kawasan di lokasi Jawa Barat dan seluruh di Indonesia siap demokrat siap demokrat siap siap jaya jaya jawaban jualan AHY Presiden terima kasih jaya jaya makasih oke kemana ya nah jadi saya sudah masuk baca di partai demokrat nah dengan demikian walaupun saya ada di partai demokrat bukan berarti memutus dari silaturahmi dengan partai partai lain tidak harus semakin sulit walaupun saat ini saya mendukung Pak Anies sebagai calon presiden yang insyaallah semoga didampingi oleh Pak AHY sebagai presnya bukan berarti harus memutus dari silaturahmi dengan mendukung Pak Prabowo Sibianto tidak seperti itu hidup ini sosial dan singkat jangan mudah memutus tali silaturahmi hanya karena beda pilihan dalam pil price itu saja rawan ini namanya nekat maju caleg tanpa uang yang mau membantu silakan kawan teman-teman saya tapi saya sudah struktur di sini khususnya yang kenal saya khususnya ada pil saya ya ya sudah ada beberapa wilayah titik-titik ibaratnya tim-tim sukseslah yang tidak dikasih duit khususnya Cibitun dan Ciarambara yang mendor lolos kawan dan kepada relawan Ica ingat coblaslah coblaslah partai politik yang mengusung calon presiden dan calon wakil presiden kita saat ini yang saya tahu ada tiga partai politik yaitu Nasdem Demokrat dan PKS bagi sahabatku dari lawan Ica di sudut Indonesia nanti kelak di saat nyoblos carilah calon legislatif yang ada di tiga partai ini dan utamakan mereka yang dekat dengan kalian yang bisa berkoordinasi dengan kalian dalam proses demokrasi mantap Assalamualaikum Wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati Selamat 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 Selamat